Nah bagi kalian yang sudah membeli polytron PMA 9507 ataupun PMA 9527 yang terbaru merupakan perbaruan dari PMA 9507 Wajib ya guys ya, kalau kalian kepingin karaokean menggunakan audi system polyter ini saya rasa pake lah microphone dynamic ya Syukur syukur microphone dynamic itu adalah yang versi wireless Oke kali ini saya akan mereview seperti apa sih microphone yang akan saya coba kali ini Yang penasaran silahkan simak video ini sampai selesai ya guys, yuk Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya dengan Anton di Cerita Produk Nah di video kali ini saya akan menceritakan produk yang baru saja sampai di tempat saya Ini adalah microphone dynamic wireless gitu ya guys ya Sekarang saatnya saya unboxing ya dari paket pembeliannya itu apa aja ya isinya Wow Wow Seperti ini guys Advanced Mac 101 pro Jadi dengan warna keemasan seperti ini guys Nah Profesional wireless microphone Oke Boxnya seperti ini ya guys Dan di samping sini Terdapat Data teknis gitu ya guys ya Yaitu Frekuensi responnya 40 Hz sampai 15 kHz kemudian dengan bandwidth jalur 1 MHz sensitifitasnya minus 85 dBm nah ini tuh pengisian dayanya memakai type C jadi kita tidak perlu lagi gonta ganti baterai gitu ya guys selanjutnya disini tingkat stabilitas frekuensi 25 ppm oke cuma itu aja sih data teknis yang saya rasa perlu dipertimbangkan untuk membeli mikrofon seperti ini guys oke sekarang saya buka ya guys ini guys ini adalah petunjuk pengoperasiannya seperti ini ya selanjutnya ini ada buku kartu garansi dari advanceer berapa tahun ya guys biasanya sih harusnya 1 tahun ya jadi disini untuk alamat garansinya itu banyak banget ya aku tanya disini oke Yogyakarta juga ada jadi saya bertempat tinggal di Yogyakarta selanjutnya ini ada USB type C kabel data gitu guys berikutnya ini ada baterai yang bisa di charge ulang sebanyak 2 buah selanjutnya selanjutnya ini guys ini adalah receivernya ya receivernya seperti ini nah disini ada saklarnya on off kemudian ada USB type C port gitu ya kemudian disini ada colokan untuk antenanya gitu dan berikutnya ini mikrofonnya guys wih cakep ya guys oke sekarang saya buka wih bentuknya itu kuning kemasan seperti ini guys tuh wih keren banget nih guys ini ada saklarnya terus bagian bawah sini ada USB type C nya guys ya untuk nge-charge mikrofonnya ini jadi disini bisa diputer dibuka seperti ini oke nah ini bisa di puter seperti ini oke selanjutnya baterainya masukin ya guys nah ini baterainya ini masih ada dayanya atau enggak ya ada stromnya atau enggak saya kurang tahu ini saya coba masukin sini ini clear oh begini ya guys oke selanjutnya ini dipasang lagi seperti ini oke saya coba ya guys oh ada apa ini guys namanya ada LED nya ya nah disini ada frekuensi 693 megahertz channel 02 mungkin ini bisa dipilih mungkin ya kurang tahu ya karena untuk buku petunjuk penggunaan disini itu saya belum membacanya ya cuma nyoba-nyoba doang dulu untuk sementara waktu dan disini untuk penerimanya ya saya akan coba isiin baterai gitu guys caranya gimana ini guys oh seperti ini oke nah seperti ini seperti ini ya nutupnya saya on kan oke ada LED indikatornya disini ini saya on kan oh udah on ya tadi ya oke sekarang saatnya saya coba ya ini untuk receiver nya saya colokin ke polydron PMA 9507 ya guys saya akan coba tes mikrofonnya oke untuk pengencasannya cukup mudah sekali ya karena baterai nya tadi 2 sudah di receiver nya 1 untuk mic nya juga 1 tinggal ini adapter atau charger hp disambungin pakai kabel usb type c tinggal dicolokin seperti ini nah disini ada LED indikatornya ya guys untuk baterai dari receiver nya oke coba kalau mic nya seperti apa ya tinggal colokin seperti ini oke ini ada LED indikatornya nah seperti ini keren ya tidak perlu gonta ganti baterai lagi oke ya guys disini sekarang saatnya saya akan coba microphone dynamic wireless dari advanced ini dengan ini ya penerimanya receiver nya ini saya masukin ke sini di polytron pma 9507 ya oke dan untuk receiver nya ini saya hidupin selanjutnya untuk microphone dynamic nya saya hidupin juga ya jadi di dalam LED ini ada channel 02 ada kekuatan sinyal dan juga ada frekuensi 693 megahertz oke sekarang untuk polytron pma 9507 saya hidupin jadi ini ya mic wireless nya saya deketin ke speaker nya tuh kan bunyi ya guys cek 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 1 2 3 suara percobaan jadi jadi gini ya guys ya kalau memakai microphone dynamic ini kita bisa karaokean menggunakan bma 9507 dan untuk baterai nya ini claim nya dari advanced itu bertahan sekitar 5 jam ya dari baterai penuh ya ini bertahan sampai 5 jam dan ini tadi sudah saya coba tes sampai ke luar rumah itu ternyata masih bunyi ya suaranya masih bunyi untuk penangkapan sinyalnya masih sempurna ya entah kalau kondisi lost ya tanpa halangan tembok itu mungkin claim nya dari advanced itu kalau enggak salah sekitar di atas 50 meter gitu ya guys oke mantap banget ya guys cek satu dua tiga suara percobaan cek satu cek cek dua tiga cek satu nah ini ini kalau cek satu cek cek satu oh ya ini jadi make-nya ini enggak segala arah ya dia bunyinya itu kita harus deketin disini ya guys nah seperti ini kalau mulut saya kesini nah seperti ini hasil suaranya hasil suaranya seperti ini nah mantep kan guys oke yang terakhir disini ya guys disini saya akan ambil kesimpulan dari review make wireless adventure yang seri ini ya guys 101 pro bahwa untuk suaranya menurut saya ngebass ya untuk jangkauannya cukup lumayan luas terus kemudian untuk build quality nya lumayan sih ya berwarna kuning kemasan seperti ini ditambah dengan LCD indikator ada saklar kemudian untuk bobotnya ini enggak begitu berat berat amat cukup ringan sekali nah seperti ini jadi mic nya ini cocok untuk kita ya kepingin karaokean di rumah yaudah pakai mic wireless adventure ini pakai polytron pma 9507 atau polytron 9527 yang sudah saya review di beberapa bulan yang lalu guys ya kalau enggak pakai polytron pakai audio sistem lainnya juga enggak masalah ya oke oke demikian ya guys ya untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari microphone wireless yang cocok untuk pma itu ya ini oke thank you terima kasih